Diduga sudah terjadi keretakan di skuad Persib Bandung di masa akhir kompetisi Liga 1. Kekalahan telak dari Persita dengan skor 0-4 sehingga tidak bisa menjaga jarak dengan Persija di klasemen Liga 1. Apalagi, Persib kini turun peringkat di urutan 3 setelah Persija mengalahkan Dewa United. Saat ini, Persija di posisi 2 mengantongi 63 poin dan Persib 62 poin. Dugaan keretakan itu disinggung pelatih Persib, Luis Mia. Dia merasa pemain sudah tidak percaya pada dirinya, saya rasa pemain tidak percaya pada saya, karena hasil dan sikap mereka seperti ini. Saya tidak mengerti dan ini harus dianalisa ketika musim berakhir, kata Luis Mia usai pertandingan Persib Bandung versus Persita Tangerang. Minggu, 9 April 2023, ia juga tak segan mencorat pemain yang tak patuh instruksi pelatih. Namun, itu pun tergantung dengan nasibnya di Persib musim depan, ada berapa pemain di tim yang nanti akan dipertahankan. Namun itu semua tergantung, bagaimana masa depan saya di Persib Bandung, apakah klub masih percaya pada saya atau tidak. Dan yang terpenting pemain masih percaya pada saya atau tidak, pungkas Luis Mia. Saat ini, dia fokus menjalani satu pertandingan tersisa Persib Bandung, seperti melawan Persikabo 1973, 15 April 2023. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!